Halo guys, kembali lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business Channel yang bercerai tentang uang dan bisnis Hari ini kita akan berbicara tentang 2 saham, WOWS dan juga PKPK Jujur, gue gak pernah denger 2 saham ini Gue baru lihat karena gue ada iseng-iseng join di channel telegram orang Dan menurut gue sih channel telegram itu cukup menyesatkan gitu ya Jadi gue berharap kalian tidak ikut tersesat gitu loh Jangan sampai kejadian seperti tele, seperti modern land gitu ya Nah nanti kalau kalian udah ke gue cap susah keluarnya gitu Nah WOWS harga hari ini sekarang di 111 Sebenernya jauh dari 50 Cuman setelah gue lihat pergerak Wah hari ini lihat ya naiknya 15,62% Siapa sih yang gak mau untung segitu banyak Gue juga pengen Cuman resikonya terlalu besar ya menurut gue Kita lihat aja ini udah lama tidur di angka 50 gitu loh Jadi ya ini pasti bandar yang lagi main kalau menurut gue gitu Jadi kalau kalian masuk di sekarang Besok bakal berharap naik lagi Mungkin bisa, mungkin bisa Cuman ada kemungkinan besar juga bisa balik ke WhatsApp lagi gitu loh Dan kalau udah ke WhatsApp lagi Ya kalian siap-siap kapas aja Rugi gitu Dan gue gak tau Gue buka di Stockbit ya Ini tidak ada tentang income statementnya ya Laporan keuangannya gue gak bisa ngeliat Gue gak tau kenapa Apakah Stockbit tidak update Karena ini mungkin bukan saham yang sering orang perhatikan atau enggak ya Cuman kita lanjut di satu saham lagi itu PK-PK Oke Ini dua-duanya saham pertambangan minyak dan gas bumi ya Ya sama ya Ini juga lagi naik nih Ya lagi naik Tapi kalau kita lihat sama nih udah lama tidur di gocap Ya tidur di gocap tiba-tiba bangkit lagi Jadi hari ini naik 3,84 Tidak terlalu besar Udah sempet naik nih ya Tadi sekitar jam 11.30an lah Mungkin ya naik Habis itu turun lagi gitu Sekarang di angka 54 Jadi sangat-sangat risk kan Kalau kalian masuk Atau beli saham ini Gue coba deh berapa ratus ribu gitu Ya mendingan beli saham yang Bucip sekalian deh Mendingan beli saham yang Mendingan gitu Daripada Kita di Bursa Efek Indonesia ada 600 saham Kenapa kalian harus pilih dua ini gitu loh Mendingan beli yang lain Yang potensinya Lebih besar Mungkin sekarang lagi minus Beberapa hari ini ya Ya SG Cuman paling gak Gak sampai separah ini Kalau kalian beli dua saham ini gitu ya PTW ini gue bukan Mengejudge dua saham ini Jelek atau apapun Gue gak Karena gue jujur Gak pernah Nah perhatikan dua saham ini Nah perhatikan dua saham ini Cuman gara-gara Melihat sekilas Wah punya track record di 50 gitu Mendingan ya jangan gitu ya Daripada kita Ambar resiko terlalu besar Nah kita melihat PK-PK ini Nah disini ada laporan keuangannya Bisa lihat ya Ya untungnya ini di 2 miliar Quater pertama Di 2019 Untungnya 11 juta 235 juta Minus-minus gitu ya Laporan keuangannya juga gak teru bagus Jadi ngapain Ngambil resiko Di dua saham ini Kalau menurut gue Jadi mendingan Uangnya Belilah yang lain Masih banyak banget kok Saham yang bagus Ya paling gampang Beli yang LK45 aja gitu Oke Mudah-mudahan video ini bermanfaat Karena gue gak pingin Kalian itu Duitnya kecemplung Dan nanti cut loss Mending bisa cut loss Kalau mungkin udah di suspend Udah gak bisa cut loss lagi kan Sayang banget duit kalian Mungkin Dari gaji kalian Atau dari pendapatan kalian kan Mendingan uangnya bisa buat Yang lainnya Oke Share video ini ke Teman-teman yang menurut kalian Membutuhkan video ini Jangan sampai teman kalian Terjumus juga Dan Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan belnya ditekan Agar apabila gue Keluar video baru Kamu bisa langsung Pernotifikasi Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye